PEMBICARA 1 PSPS Pekanbaru datang dengan membawa suatu misi menghadapi versi Bandung agar mencoba meraih sebuah poin setelah mereka dikalahkan dengan skor telat melawan Arima Indonesia dan kita melihat tidak banyak yang berubah Siap-siap untuk memulai kick-off babak pertama lanjutan Jarum Indonesia Supernik di sore hari ini Patrice Enziku kali ini langsung mengambil inisiatif diusaha memberikan bola kepada Herman Zumafu Evandi Heka Ramdani kepada Christian Gonzalez Langsung cepat kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto Kawali oleh Daniel Junaidi masih Erlangga Sucipto bermain Hilton Morera dengan Isnan Ali Hariono Langgaran tadi dilakukan oleh M. Isna ini Peran seorang Hariono tentu saja sangat dinantikan setelah ia kembali berada dalam posisi starting line-up pemain yang memang diharapkan bisa menutupi sepak terjang seorang Lian Radovic yang mulai tampil sebagai pengatur serangan bagi persi Bandung secara konsisten Hilton Morera kali kita lihat pergerakan yang sangat baik Hilton Morera depan pertama dari Christian Gonzalez ya baru saja kita saksikan bagaimana leluasa seorang Hilton Morera menerobos jantung pertahanan PSPS pekan baru kita saksikan bagaimana Hilton tidak mampu dikejar oleh seorang Daniel Junaidi umpan yang diberikan juga sudah sangat baik sayang El Loco tidak tenang dalam menanggapi peluang yang hadir kepada dirinya menendang sangat keras sehingga jauh dari target penjaga gawang Pancha Haryanto sebuah catatan menarik disini bagaimana persi Bandung memiliki statistik pencetak gol yang sangat merata tidak hanya mengandalkan seorang Christian Gonzalez namun juga gol-gol dari seorang Hilton Morera dan juga Erlangga Sucipto sudah menunjukkan bahwa tim asal Bandung ini memang mencoba menerapkan sepak bola kolektif wow Hermana Banda menuju kepada Erlangga Sucipto Hariono memberikan bola kepada pergerakan kembali Christian Gonzalez masuknya tadi mengirim untuk pergerakan yang dilakukan di sebelah kanan dari Eka Ramdhani hasil dipatahkan kelihatan Lovajar Handika bagi Peslas Pekan Baru langsung kirim cepat menuju Herman Zumwafo Evandi Maman Abdurrahman kembali terus menjadi tandem bagi Herman Abanda dan disinilah peran seorang Maman dan Herman Abanda akan sangat dibutuhkan pada saat terjadi sebuah proses serangan balik dari Pekan Baru yang kita kenal selalu mengandalkan seorang Herman Zumwafo Evandi karena memang postur tubuhnya yang sangat tinggi memang kita saksikan bahwa penurunan produktivitas gol seorang ISNA ini sangat mempengaruhi sepak terjang PSPS Pekan Baru di Indonesia Super League musim ini sangat kontras dengan produktivitas ISNA ini musim lalu di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua bagi timnya dengan torehan 15 gol oleh tembola ora keberan posisi outside AW2 John Ravendi telah mengelang mendera Ya, ya, gitu, jangan terlalu penduduk Ambil, ambil, eh, kerap, eh Eka tak berani kali ini Kapten tim Masih berikan bola kepada Christian Gonzalez Dan kita akan lihat aksi pertama dari Milyan Radovic Si Raja Tendangan Mati atau Tendangan Bebas Bagi tim Persibandu Betul, ini dia lahan ataupun makanan empu Seorang Milyan Radovic Kita saksikan bagaimana Hilton Moriara Hanya digeser sedikit saja Oleh seorang Shin Hyun Jun Pemain yang juga cukup produktif di kubu PSPS Pekanbaru Mendapatkan sebuah tenangan bebas Persibandu Kita tahu bagaimana kelebihan seorang Milyan Radovic Bisa mengancam bagi PSPS Pekanbaru Pemain yang juga menjelaskan bagi PSPS Pekanbaru Pemain yang juga menjelaskan bagi PSPS Pekanbaru Dua asis kepada Erlang Gassi Cukor. Dan kita saksikan teror dari Milyar Radovic sudah dimulai. Kendangan bebas yang sangat sempurna dieksekusi oleh Radovic. Begitu sempurna melewati pagar pemain yang hadir. Namun tepat mengarah kepada seorang Vance Haryanto. Sehingga ia pun masih bisa mengamankan gawangnya. Namun ini ancaman kedua melalui sepak pojok. Di mana ada seorang Herman Abanda yang sering mencuri gol. Ya, Maman tampaknya yang sudah berusaha mencetak gol melalui proses sepak pojok. Sohim Asunaga, Rahmat Afandi dan juga Markus Harus Molana masih duduk rapi di bangku cadangan. Daniel Junaidi. Kali ini kembali para pemain dari Persi Bandung melakukan tekanan Milyar Radovic kepada Haryono. Maman Abdurrahman. Berikan kali ini kembali ke sektor sebelah kanan. Di mana ada Will Duns ya. Pelanggaran. Ariondo. Ariondo. Kita lihat kecepatan lari dari Hilton Morera. Kembali Hilton Morera duel dengan Daniel Junaidi. Umpan menuju kota penalti. Ada Eka Ramdhani. Masuknya kepada Milyar Radovic. Emisna ini. Herman Zumalvo Evandi. Masih Herman Zumalvo Evandi. Ya, sementara ini Persipura Jayapura semakin memantapkan posisinya. Dengan unggul 3-1 atas Persiwa Balikpapan. Berada di posisi puncak saat ini. Tim Persipura Jayapura dengan poin 47. Terpaut 9 angka dari Semen Padang yang berada di peringkat kedua. Ya, dan tampaknya sangat kokoh. Tersipura berada di puncak kelas men. Menjadi tim yang sangat konsisten dalam meraih poin. Baik itu kemenangan ataupun hasil seri. Dan kembali kepada pertandingan ini. Ada sebuah permainan yang impresif yang ditunjukkan oleh anak-anak pekan baru. Dalam tetap mengusung sepak bola menyerang. Meskipun belum sempurna mengarah kepada gawang seorang cecet sutriaknya. Tapi sudah sekilas kita saksikan bagaimana sepak terjang seorang Herman Zumafo dan juga M. Isna ini. Ditambah dukungan dari seorang Putut Waringin Jati. Menunjukkan sebuah sinyal yang bisa saja membaikkan lingkung belakang Persi Bandung. Isna Nali. Baik sekali. Kita lihat kali ini percobaan yang dilepaskan tadi oleh Hilton Morera. Masih Haryono. Maman Abdul Rahman. Lagi Isna Nali. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Kebalik kali ini Mian Radovic. Sebuah usaha spekulatif yang hampir membuahkan gol bagi Persi Bandung. Mian Radovic. Kita melihat hasil umpan dari seorang Erlangga Sucipto. Langsung melakukan swerve kick. Kendangan menggunakan bagian luar kaki kanannya. Kita bisa saksikan juga bola sangat melengkung. Namun masih jauh dari target. Sun Yun Jun kali ini kepada Herman Zubavo Evandi. Dan sebuah peluang ini sedikit terlambat Emisna ini. Dan Patrice Ezeko. Masih Patrice Ezeko duel dengan Will Dansha. Masih Patrice Ezeko. Peluang berikutnya kepada Herman Zubavo Evandi. Begitu cepat kita melihat bagaimana permainan berubah. Dari serangan pekan baru kembali kepada Persi Bandung. Permainan yang sangat terbuka diperagakan oleh kedua tim. Dan Christian Gonzalez. Ya saya pikir seorang Pancha Haryanto menjadi pemain yang paling sibuk. Di 10 menit awal pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana El Loco Gonzalez. Melalui sebuah tendangan setengah volley. Hampir saja menjebol gawang pekan baru. Namun lagi-lagi posisi seorang Pancha Haryanto sangat ideal. Berada pada posisi yang tepat. Mian Rarovic kali ini. Masih berasalaman ke oleh Pancha Haryanto. Yang ditampilkan oleh pelatih Coach Abdul Rahman Gurning. Menggantikan peran dari Deddy Suleman. Di posisi penjaga gawang utama. Kita saksikan juga bagaimana pekan baru hanya membutuhkan dua hingga tiga pemain untuk merancang sebuah serangan. Praktis hanya seorang putut waringin jati, Nzu Kud. Dan Isnain yang digunakan untuk men-support seorang Herman Zumafo. Pemain yang dikenal sangat galak di dalam korak penalti. Herman Zumafo yang pandi. Petrus Ziku Penampilan dari Petrus Ziku yang sudah tampil 16 kali di musim ini. Sudah mencetak dua gol bagi tim PS-PS Pekanbar. Usna Nali Berikan bola kali ini Eka Ramdhani kepada Haryono Herman Nabanda Pemain dengan kemampuan bola-bola heading yang sangat luar biasa. Pergerakan M. Isna ini Sin Hyun Jun Cukup berani para pemain pekan baru untuk memainkan bola dan menguasai bola cukup lama. Tentu saja hal ini saya pikir dilakukan untuk memancing para pemain Persib agar sedikit keluar dari sarangnya. Daniel Zinaidi Berikan kepada Herman Zumafo Evandi Christian Gonzalez Hilton Morera Kembalikan lagi kepada Christian Gonzalez dan Erlangga Sucito Tadi maksudnya masih ada Joel Banaken Bosoken Fajar Handika Fajar Handika Berikan kepada April Hadi Diri Tusmawan Herman Zumafo Evandi Lagi kita lihat Fajar Handika Pemindahkan bola kepada Daniel Zinaidi kali ini bagi PSB seakan baru Permainan yang cukup menarik dari kedua tim di sore hari ini Mereka memperagakan permainan dari kaki ke kaki dan sesekali umpan-umpan panjang untuk para penyerangnya Patris Ziku Masih Patris Ziku kali ini Hasil diamankan oleh Cecep Supriyatna Yang menarik tim yang berlaga di sore hari ini dua-duanya sama-sama memasang penjaga gawang nomor dua Dimana Fancy Haryanto bagi PSB seakan baru dari penjaga gawang nomor dua dari Deddy Suleman Begitu juga dengan Cecep Supriyatna yang merupakan penjaga gawang nomor dua dari Marcus Haris Maulana Baik sekali pergeseran posisi seorang Eka Ramdhani yang secara tiba-tiba justru berada di posisi saib kiri Persib Bandung yang biasanya dihuni oleh seorang Hilton Moriera Memang dibutuhkan improvisasi dari kubu Persib Bandung Agar mereka bisa mencetak gol lebih awal di pertandingan ini Sebuah gol awal tentunya selalu dipertunjukkan oleh Persib Bandung di tiga pertandingan terakhir kandang mereka Dimana selain baru saja menang melawan Persi Sam Putra Samarinda Juga mengalahkan Gontang FC dan juga sebuah pesta gol melawan Persi Wawamena Dengan skor tetap telak pada saat itu 5-2 dimana seorang Milian Radovic Mencetak hat-trick Balik permainan dari Fajar Handika Sebenarnya ini kita lihat Coach Abdurrahman Gurning Masih tidak puas dengan kinerja anak asuhnya di pertandingan sore hari ini dalam 15 menit pertama Ya jika disaksikan memang secara penguasaan bola Para pemain pekan baru juga cukup banyak menguasai ball possession Namun memang mereka belum bisa merancang sebuah serangan yang rapi Terhadap mini pertandingan Persib Bandung Erlangga Sucipto Menjadi pemain yang tampaknya sudah menjadi langganan ini di depan Dan kita saksikan bagaimana keputusan yang sangat marginal Dari seorang asisten wasit Melihat pergerakan seorang Erlangga Sucipto yang begitu cepat Kembali ke dalam kali ini Bagaimana Hermann Zumalvo Evani memberikan bola kepada MSN ini Yang tampaknya tidak berhasil menggapai bola tersebut Ya saya pikir seiring penurunan produktif kita seorang MSN ini juga Bisa saja mempengaruhi kepercayaan dirinya Sehingga tampak sulit bagi MSN ini untuk Ya sebuah bola yang cukup baik tadi dari Erlangga Sucipto Untuk Christian Gonzalez Kembali diamankan oleh Fancho Haryanto Tekanan berikutnya Mia Radovic Masuknya kepada Hilton Morera Persib Bandung yang merupakan juara Liga Indonesia pertama di tahun 1994-1995 Memiliki prestasi internasional yang cukup baik Mereka adalah perempat finalis dari Piala Champions Asia Atau Asian Club Championship pada tahun 1995 Ya kita tahu ya bahwa klub ini memiliki potensi yang sangat besar Untuk menjadi klub yang juga sukses dipentas Setop bola Asia Dan memang jika kita melihat materi pemain yang dimiliki Persib Bandung musim ini Adalah materi pemain yang merata Dimana hampir setiap pemain dari setiap lini Sudah mencetak gol bagi timnya Ini sebuah statisik yang sangat menarik Dibandingkan tim-tim lain yang berlada di Indonesia Super League Kita lihat mulai Memberikan teror Herman Abanda Erlangga Sucipto Ataupun juga Christian Gonzalez Melalui bola-bola mati Memang menjadi andalan dari Persib Bandung dalam beberapa partai terakhir Ya dan Inilah salah satu faktor kekuatan Persib Bandung Di putaran kedua Dimana pemain-pemain belakang Seperti halnya Abanda Herman Dan juga Maman Abdul Rahman Lebih banyak aktif pada saat terjadi situasi Sepak poncet ataupun bola mati Menjadi opsi tentunya bagi Persib Bandung Untuk mencetak gol Selain seorang Christian Gonzalez Ataupun Erlangga Sucipto Tukup baik sejauh ini Lini pertahanan PS-PS Pekanbaru Wow Jelas sebuah pelanggaran Ya menarik untuk melihat Sebuah kartu kuning Kepada Deddy Guzmawan Kartu yang pertama Yang dikeluarkan Keluarga tanpa basit Anselmo Sekali ini diberikan kepada Deddy Guzmawan Yang sudah mengantongi Tiga kartu kuning Sepanjang musim ini Bagi tim PS-PS Pekanbaru Ya dan Kita saksikan Menggait kaki Seorang Hilton Moreira Wow Jelas sekali Sebuah pelanggaran ini sangat keras Dan sangat tipis Dengan Kotak penalti Betul dan Sangat mengejutkan juga Melihat Sosok seorang Hilton yang berpindah posisi Kali ini ke posisi sebelah kanan Tampaknya mencoba mengeksplorasi Daerah yang berbeda Berpindah posisi ya Dengan Seorang Eka Ramdhani Tampaknya yang lebih banyak aktif Di posisi saat sebelah kiri Dan Apakah Eloko Gonzales Yang akan mencoba Peruntungannya melalui Tenangan bebas ini Ya ada dua penendang dengan kaki kiri Isnan Ali dan juga Christian Gonzales Betul Yang bersiap-siap kali ini Jarak yang memang Sangat dekat dengan Gadis Kotak penalti Peluang bagi tim Persibu Andung Dan tendangan keras kita saksikan dari Christian Gonzales Ya sebuah peragahan yang baik yang ditunjukkan oleh anak-anak Bandung Terhadap tendangan bebas yang baru saja dilakukan oleh Eloko Gonzales Keras Namun Sayang Tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Persib Masih belum bisa menjebol gawang sorong Vanceharianto Begitu banyak peluang yang hadir bagi Persib Bandung Justru lahir di menit-menit awal pertandingan Berbeda halnya dengan PSPS Pekanbaru Yang baru memiliki satu kans yang berbahaya Melalui umpan seorang Herman Zumafo kepada M.Isna ini Buat statistik yang menarik juga Bagaimana juga kita cermati produktifitas Persib Bandung Pada saat mereka kembali bermain di Stadion Sijalak Harupat musim ini Di putaran kedua Goal demi goal begitu mudah dan begitu gampang Dicetak oleh para pemain Bandung Sangat kontras dengan performa mereka di putaran pertama Dan masih belum mengalami sebuah perubahan dari Pekanbaru Di memasuki putaran kedua Indonesia Super League musim ini Masih sangat kesulitan untuk meraih poin di partai tandang Wow, keras Masih ada Daniel Juna ini Pelanggaran terjadi Kita lihat bagaimana M.Isna ini Lampu melanggaran terhadap Isnan Ali Ya dan tampaknya ini adalah pelanggaran ketiga Yang dilakukan oleh seorang Isna ini Yang notabene adalah berposisikan Seorang striker Masih beruntung belum memperoleh sebuah peringatan Dalam hal kartu kuning Dari wasit yang bertugas yaitu Ansel Milian Radovic Berada dalam Dekapan seorang Pancir Haryanto Pendangan dari Milian Radovic Pancir Haryanto Putut warga yang jati tadi M.Isna ini Kepada Herman Zuma Fuevandi Mendapatkan Lawan yang seimbang kali ini Herman Abanda Dengan Herman Zuma Fuevandi Lagi-lagi masih M.Isna ini Haryono Kali ini Persib Bandung Serangan balik Eka Ramdani Masih Eka Ramdani dengan kecepatan kali ini Berikan bola daerah Maksudnya tadi Kepada Christian Gonzales Ya etika kerja keras Seorang Eka Ramdani Memang sangat jelas Di pertandingan ini Tidak hanya Ia mencoba untuk Bermain dari posisi Saat kiri Tetapi ia juga Kadangkala Mencoba Posisi sebagai Seorang pengatur serangan Dari ini Tentu saja ini Memberikan opsi Bagi Persib Bandung Selain hadirnya Seorang Miriam Radovich Heldam Morena Kembali ada Putri Warigun Jati Begitu Tampil Menjadikan Cetak gol Terbanyak kedua Dengan pargo Bersama dengan April Hadi Ini menjadi masalah Tentu saja Bagi tim PSS Pekan Baru Sejauhnya Berhanya ada 6 pemain Yang mampu Mencetak gol Ya dan Ini sebuah fenomena Yang Menyulitkan Prestasi Tim tersebut Tim ini Di Indonesia Super League Musik ini Buat langkaran Kepada Gonzales Body charge Yang dimilai Sebagai sebuah pelanggaran Sangat terpekan Para pemain PSPS Pekan Baru Di pertandingan ini Tampak sulit Untuk keluar dari sarangnya Dan kembali Sebuah peluang Miriam Radovich Sekali ini Memilih Maka sebuah tendangan Langsung Yang nama menjadi Teritori dari Seorang Miriam Radovich Ketika tendangan Bebas berada Di sebelah kanan Pertahanan Lawan Betul Tapi tampaknya Disini Ia juga mencoba Memberikan umpan Namun tidak ada Rekan yang lain Yang bisa memahami Kita saksikan Bagaimana Bahasa isyarat Seorang Miriam Radovich Mungkin mengharapkan Ada pemain lain Rekannya Yang mencoba Meraih umpan Yang ia berikan Pelanggaran dari Harionong Terhadap Patrice Ezeku Patrice Ezeku Menjadi Salah seorang Pemain berbakat Pemain tidal Yang hadir di Kubu Pekanbaru Sebagai seorang Playmaker Memang seringkali Umpan Seorang Ezeku Justru memanjakan Herman Zumafo Epandi Namun Hingga Mau masuk Menit ke 26 Kita belum Saksikan Kreativitas Yang dimiliki Seorang Ezeku Entah apakah Itu karena Penjagaan yang Sangat ketat Dari lini Pertahanan Ataupun lini Tengah Persibandung Memiliki Seorang Ezeku Untuk berkreasi Sejauh ini Pertahanan Cipto Tadi mencoba Untuk memantukan Bola Terhadap Banaken Boksoken Agar mendapatkan Tendangan Pejuru Tapi tampaknya Hanya tendangan Gawang saja Bagi PS Bukan baru Mulai menurun Irama Permainan Yang ditampilkan Oleh kedua tim Tampaknya Permainan terbuka Yang dipertontonkan Sedikit Menyulitkan Pemain dari Kedua tim Untuk mempertahankan Tingkat Level konsistensi Sehingga Harus mulai Dari titik 0 Untuk mencoba Memperoleh Irama permainan Yang kencang Baman Abdul Rahman Kali ini Kelton Morera Dibayang-bayangnya Dibayang-bayangnya Dibayang oleh April Hadi Masih Hilton Morera Kita saksikan Kali ini Mencoba Mekompenetrasi Bukan sebuah Pelanggaran Dan tampaknya Ada sebuah Pelanggaran Yang Diambil oleh Wasit Memang terlihat Sebuah Pelanggaran Oleh April Hadi Kepada Hilton Morera Sebuah dorongan Memang jelas terlihat Di sini Dengan Menggunakan tangan Dan membuat Wasit Anselmus Dan sudah saatnya Sebenarnya Persib Bandung Mencoba Memaksimalkan Skema-skema Tenangan bebas Yang mereka Peroleh Mendekati Gaung Seorang Fancari Atau Kita saksikan Ini adalah Tenangan bebas Kanem Masih belum bisa Menghasilkan Sebuah gol Bagi Persib Bandung Bertahan Menjadi Opsi yang Safe Bagi Pekan baru Dimana Mereka Lebih banyak Menumpukan Para pemain Mereka Di belakang Garis kaneng Dan hanya Mengandalkan Seorang putut Waringinjati Untuk Men-support MBS 90 Dan juga Herman Zumapo Kita saksikan Sing Yun Jun Kembali kepada Fajar Handika Datang April Hadi Masih April Hadi Joel Wanaken Basaken Deddy Gusmawan Fajar Handika Patris Ziku Kali ini Bagi PS-PS Mekan Baru Berada cepat Dengan Will Dunsha Ya Ini dia Kelebihan Seorang Ziku Yang memang Memiliki Kaki kiri Penuh magis Hampir tadi Melewati Dini pertahanan Persi Bandung Tendangan penjuru Bagi PS-PS Pekan Baru Kita lihat Bagaimana Herman Zumapo Evandi Tidak diberikan Ruang Bagi Pergerakannya Oleh Herman Abanda Sebuah Semua pojok Herman Zumapo Evandi Tidak dalam Posisi Yang ideal Cecep Supriyatna Kembali berada Di bawah Misar Penampilan yang Ketujuh Musim ini Langsung kita lihat Pergerakan Menuju M. Isna ini lagi Masih mudah Terbaca oleh Maman Abdurrahman Mulai sedikit menurun Tempoh permainan Di bawah pertama ini Daniel Juna ini Herman Zumapo Evandi Sebuah bola yang Sangat baik tadi Dari Herman Zumapo Evandi Untuk seorang Putut Waringin Jati Sin Hyun Joon Kali ini Sampai jumpa Eka Ramdhani Masih kepada Haryono Fajar Handika Bola daerah pada Putut Waringinjati Kita lihat bagaimana pengambilan bola dari Hilton Morera Dicuri kembali oleh Putut Waringinjati Fokus tentu saja menjadi sebuah kunci kesuksesan bagi Persib Bandung Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Bagaimana para pemain Persib sangat fokus hingga memasuki menit-menit akhir Dan itulah yang tampaknya coba dikembangkan juga oleh pelatih Daniel Rukito di pertandingan ini Pola permainan cepat tampaknya sedikit diperlamban Agar pola serangan bisa dibangun rapi Sebuah kerjasama tadi Dari para pemain PSB Soekan Baru Wisan Gonzalez Shin Hyun Jun Motif kedua tim memang sangat berbeda ya Dimana PSB jelas terlihat lebih menargetkan poin satu Dimana mereka ingin bermain safe Tidak bermain terbuka agar tidak kecolongan gol melalui kreatifitas yang dimiliki oleh para pemain depan Persib Bandung Ini juga menyulitkan seorang Christian Gonzalez ataupun Hilton Morera Untuk memberikan teror secara konsisten ke gawang seorang Fanca Haryanto Dan seiring berjalannya permainan Para pemain pekan baru juga mulai menemukan irama permainan yang bagus Bokans Bisa kita saksikan konsentrasi yang dilakukan oleh para pemain pekan baru di sini belakang Pemain seperti Deddy Gusmawan dan juga Banaken Bosoken Memang lebih banyak berada di belakang Oh Terlalu deras bagi seorang Herman Zumafo Walaupun pilihan dari Putut Waringin Jati memang tadi lebih dari satu Antara memberikan bola ke sektor tengah Dikirakan dari M.I.S.Naini ataupun juga kepada Herman Zumafo Evandi Betul dan secara keseluruhan Binerja seorang Putut Waringin Jati Boleh dikatakan impresif di pertandingan ini Hanya seorang diri menjadi pengatur serangan Dan support man bagi Zumafo dan juga ISNaini Shin Hyun Jun lebih banyak ditempatkan di sektor tengah Untuk mengantisipasi fast break yang biasa dikembangkan oleh Ika Ramdhani ataupun Lilian Radovic Kembali bola disodokan ke belakang Mungkin saja menjadi sebuah taktik Untuk membuat para pemain Persib Bandung terpancing keluar dan frustratif Masih bermain Persibadu, Masihutan yang terjadi Warn Oster Denk-berlain Bersama dengan bola Dan kita lebih banyak Bersama dengan bola Bersama dengan bola Sudah meninggalkan lapangan permainan. Hilton Morera. Diamankan langsung oleh Putut Waringin Jati. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Hilton Morera kembali. Sebuah umpan kembali diamankan oleh Deddy Kusmawan. Sudah mau mengambil resiko. Hermana Banda kembali maju menuju daerah kotak penalti. Dan sepak pojok dilakukan oleh Mian Radovic. Masih bisa diamankan oleh Fancy Haryanto dan Eka Ramdani kali ini. Dan membentur Mister Gawang. Ya, cerda seorang Eka Ramdani yang tidak langsung melakukan syuting. Pada saat ia bisa menguasai bola di dalam kotak penalti lawan. Kita saksikan bagaimana hasil tip seorang Fancy digapetkan oleh seorang Eka Ramdani. Dan boom! Keras tendangan seorang Eka. Tidak beruntung Eka Ramdani setelah melakukan eksekusi yang keras tadi masih mengenai Mister Gawang dari Fancy Haryanto. Luang pertama yang sangat berbayang diperoleh Persib Bandung dalam kurung waktu 12 menit terakhir pertandingan ini. Melihat irama tempo permainan ini juga menurun drastis. Bagaimana pemain dari kedua tim memang tidak menampilkan permainan cepat lagi seperti yang mereka tunjukkan di 20 menit awal pertandingan ini. Sangat konservatif permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak pekan baru. Mencoba lebih banyak menguasai bola di lini tengah dan mempersempit ruang gerak tim lawan. Kembali hanya bermain-main di lini tengah dan juga lini belakang PS-PS pekan baru. Dibutuhkan kesabaran dan juga keberuntungan tentunya bagi Persib Bandung menghadapi sebuah lawan yang memang menerapkan pertahanan lapis baja. Wow, teknik yang sangat baik tadi. Dua pemain dari Persib Bandung tergeletak Eka Ramdani dan juga Will Dance ya. Kita lihat bagaimana perukutan bola pertama Will Dance ya. Ya, Nzeku tampaknya tidak ada pelanggaran yang sebenarnya kita saksikan dilakukan kepada seorang Eka Ramdani. Namun wasit mungkin menilai benturan yang terjadi antara Nzeku dan juga Eka. Peluang berikut yang didapatkan oleh Persib Bandung dari Hilton Moreira. Ya, dan jika kita hitung, ini adalah peluang ke-8 yang diperoleh Persib Bandung melalui sebuah proses tenangan bebas yang masih saja belum bisa melahirkan sebuah gol bagi mereka. Sangat sulit tampaknya bagi Persib Bandung untuk mencetak gol di babak pertama ini. Serangan demi serangan yang dibangun melalui open play ataupun peluang-peluang melalui bola-bola mati masih belum mampu diselesaikan dengan sempurna. Pelanggaran terhadap Hilton Moreira dan lagi-lagi bola mati. Ya, jelas sekali sebuah pelanggaran dan ini adalah bola mati ke-9. Angka yang dikategorikan sebagai angka hoki tentunya. Dan menarik juga untuk saksikan apakah keberuntungan Persib Bandung akan hadir di proses tenangan bebas. Jelas sebuah pelanggaran keras kepada Hilton Moreira. Daniel Junaidi memang tampak sedikit kesultan untuk mengontrol laju Hilton Moreira yang kembali berada pada posisi saib kiri Persib Bandung. Kita saksikan tenangan bebas Persib. Kembali Milian Radovic. Sudah dilakukan kali ini dan sebuah sudulan coba dilakukan oleh Erlangga Sucipto. masih ada Daniel Junaidi, Sin Hyun Jun. Pelanggaran dari Milian Radovic. Pemain asal Serbia Montenegro. Rahmat Afandi, Sang Supersab. Tampil mencetak gol ketika hanya kurang dari beberapa menit. Bermain di pertandingan terakhir menghadapi Persib Samputra sama Rinda. Betul dan tidak tertutup kemungkinan dia akan diturunkan di bapak kedua. Jika saja Persib Bandung masih mengalami kebuntuan untuk mencetak gol. Kartu kuning kepada Sin Hyun Jun. Kartu kuning yang kedua di pertandingan sore hari ini. Bagaimana kita lihat Sin Hyun Jun. Mendapatkan kartu kuningnya. Tampak sedikit benturan dengan Milian Radovic. Yang dilakukan oleh Sin Hyun Jun. Kita lihat bagaimana pengambilan dari Deddy Kismawan terhadap Sin Hyun Jun. Sin Hyun Jun. Cukup keras memang. Betul. Memang Deddy Kismawan bisa menghalau bola. Namun juga mengenai kaki Isnan Ali. Sehingga ia tidak terjatuh dengan posisi yang sempurna. Bisa sangat membahayakan tadi. Laju lari seorang Isnan Ali. Yang dalam keadaan akselerasi tinggi. Sedikit mengenai benturan dengan Deddy Kismawan. Bagaran. Bagaran. Satu menit terakhir di waktu normal. Persibandu menghadapi PSS Pekanbaru, mendapatkan peluang yang cukup banyak, para pemain Persibandu masih belum bisa menembus pertahanan dari tim PS-PS Pekanbaru. Percobaan pertama kita saksikan. Pemain Sina ini, tenangan kaki kiri yang sangat keras, tapi sangat jauh dari target. Praktis memang para pemain Pekanbaru hanya mengandalkan seorang Herman Zumafo dan juga M.I. Sina ini untuk menjadi goal-getter. Namun problem yang muncul adalah kedua pemain ini mengalami sedikit penurunan produktivitas musim ini. Herman Abanda bagi Persibandu. Masih berhasil dikwesi oleh Hilton Borera. Masih Hilton Borera. Kali ini adalah Isnan Ali, umpan ke tiang jauh. Kita lihat ada sebuah percobaan dari Will Dance-nya. Dan kali ini sebuah peluang dari Persibandu. Hampir Hilton mencetak gol pertama bagi Persibandu. Kita saksikan sebuah scrimmage yang terjadi setelah Isnan Ali mencoba mencetak gol. Bolo sodoran seorang Eka Ramdhani. Hampir saja dicocor tadi oleh Hilton Morera. Yang tidak berada pada posisi offside. Teranggawang akan dilakukan oleh Joel Banaken Bosoken. Pelanggaran. Dan kita saksikan bagaimana tampaknya Persibandu untuk pertama kalinya di pertandingan keempat mereka di Stadion Sijala Karupat. Tidak mencetak gol di babak pertama. Sebelumnya mereka selalu mencetak gol di babak pertama. 0-0 adalah skor di babak pertama. Persibandu menghadapi PSPS dengan baru dari Stadion Sijala Karupat sore yang kebupaten Badu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya.